Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatnya dimanapun anda berada, jumpa lagi pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita melakukan setting APN mulai dari modem USB yang masuk ke dalam router USB, router yang digunakan biasanya menggunakan TP-Link MR3020 atau 3420 sahabat diri yang paling pertama kita melihat bagaimana melakukan setting APN pada modem USB pada umumnya contoh seperti ini sahabat bisa melihat pada modem, salah satu modem USB ini kita klik profil manajemen setelah masuk ke profil manajemen, klik new, akan muncul new profil seperti ini silahkan sahabat bisa mengganti profil sesuai dengan yang anda inginkan anda menggunakan dinamis atau statis kemudian nama APN ini yang paling penting ini adalah nama profil misalkan anda menggunakan Bayu dan APN dinamisnya disarankan untuk menggunakan APN dinamis dengan APN by U tanpa titik atau BY titik U nya huruf besar demikian juga anda menggunakan provider yang lain seperti Telkomsel anda mengetikkan internet disini atau Telkomsel disini nama profil name atau nama profil dan nama APN nya sama itu tanpa masalah yang lainnya tidak perlu di otak hati dan klik save atau apply oke sahabat tir demikian juga sahabat bisa melihat tampilan modem USB telkom flash ketika kita melakukan klik setting dan akan muncul APN seperti ini kita masukkan username, password dan phone serta profil name dan yang paling penting adalah APN nya banyak yang username nya dikosongkan, password nya dikosongkan, phone nya dikosongkan profil name nya yang diisi sama APN nya oke sahabat tir dan klik save atau ok disini itu modem USB telkom flash dan kita lihat modem Huawei yang lain misalkan ini adalah gambaran mobile partner dari Huawei E3372 misalkan ketika kita masuk ke dalam mobile partner lewat PC colok ke PC untuk dilakukan settingan kita membuka aplikasi mobile partner ini dan kita klik tools di menu tools ini dan menu nya akan muncul seperti ini kita akan klik new untuk mengisi nama profilnya nama profil bisa sesuai dengan sama dengan nama APN tanpa masalah namun ada provider lain yang nama profilnya harus berbeda dengan nama APN oke itu bagaimana cara merubah APN pada modem USB kemudian langkah yang berikut kita juga bisa melihat provider yang lain seperti ini di contoh sebelumnya oke itu beberapa contoh modem USB yang kita akan lakukan settingan APN secara manual tanpa mengalami default APN nya setting APN secara manual sebelum dimasukkan ke dalam router USB sesuai dengan provider atau ISP atau SIM card yang digunakan oke sahabat IR kita akan melihat bagaimana settingan routernya settingan router pada kesempatan ini kita bahas router MR3420 yang banyak digunakan dan MR3020 sahabat IR yang berbahagia ini adalah tampilan dashboard dari debeling MR3420 nah sahabat misalkan pertama berbuka seperti ini menu dashboard defaultnya kita ke menu network ya sahabat bisa klik menu network kemudian klik 3G, 4G jadi pastikan internet access ini berada pada 3G, 4G only atau 3G, 4G preferred jadi kita akan masuk ke 3G, 4G dan ini kan offline jadi terbaca secara default ini USA ini secara default dari router dan kita klik advance selatih oke di saat advance muncul kita beri check atau centang pada set the dial number APN username and password manual kita klik dan untuk dial number nya tidak perlu juga takatik biasanya kalau online, online dial number nya sudah otomatis kita akan mengganti APN ini sesuai dengan yang kita inginkan biasanya ada yang memberi username dan password dan ada yang juga mengosongkan ini untuk tepeling MR3420 nah bagaimana kalau MR3020 nah kita lihat menu ini adalah tepeling MR3020 versi yang terbaru di menu advance ini kita akan masuk ke menu network dan sebelumnya pastikan operation mode ini berada pada menu 3G dan 4G mode 3G dan 4G router mode kemudian kita pilih networking dan kita masuk network dan kita masuk pada menu internet oke sahabatir di menu internet inilah kita akan melakukan settingan manual disini ada set dial number APN user and password manual kita klik dan kita tinggal merubah nama APN nya username nya bisa dikosongkan password nya bisa dikosongkan dan kita klik save disini oke sahabatir itu informasi yang paling penting dimana kita melakukan settingan modem USB dengan router USB kenapa? karena kedua ini saling berhubungan ingat nama APN pada modem USB harus sama dengan router USB nya misalkan kita menggunakan telkomsel flash menggunakan sim card bayu kita setting telkomsel flash APN nya harus sama dengan APN pada MR3420 atau MR3020 oke sahabatir itu yang sering ditanyakan semoga bisa terjawab dan menjadi informasi buat sahabat mudir semua oke sahabatir sukses untuk kita semua Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya